Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Liru Kualilah Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai social media marketing Apa yang dimaksud dengan social media marketing? Definisi dari social media marketing sendiri itu merupakan bentuk pemasaran digital yang menggunakan media sosial dan situs live jaringan dalam mempromosikan produk maupun layanan organisasi baik dengan cara tidak berbayar dan berbayar Pada platform ini, pemasaran bisa berinteraksi dengan pelanggan menyelesaikan dan juga menjawab pertanyaan serta keluhan dari konsumen Selain itu juga, dapat feedback dan juga rekomendasi Pemasaran social media ini juga melibatkan adanya aktivitas seperti membangun komunitas di jaring sosial menyebarkan kesadaran merek melibatkan prospek dan pelanggan melalui konten serta mengarahkan lalu lintas ke situs web dan sebagainya Sebelum melakukan pemasaran digital, hal yang harus dilakukan yaitu adalah dengan membuat strategi media sosial Akan tetapi, sebelum membuat strategi media sosial terdapat empat poin yang harus diperhatikan Kali ini, kita akan membahas mengenai empat poin penting yang perlu diperhatikan dalam membuat strategi iklan media sosial Poin yang pertama yang harus diperhatikan sebelum menentukan strategi sosial media adalah yang pertama, pahami siapa pelanggan Anda atau target pasang dari produk yang ingin dipasarkan Dan kita juga harus mengetahui di mana kita bisa mendapatkan customer atau target pasar secara online Hal ini bertujuan untuk menentukan jejaring sosial ataupun media sosial utama yang harus difokuskan Misalnya, dalam penjualan rumah target pasar kita adalah masyarakat menengah ke bawah Nah, untuk jangkauan target pasar tersebut kita bisa menggunakan jejaring sosial media yang biasa digunakan oleh masyarakat umum misalnya Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya Poin kedua yang perlu diperhatikan adalah dengan menentukan tujuan Untuk apa sosial media tersebut dibuat? Yang dimaksud di sini adalah tujuan dari setiap profil sosial media yang dibuat serta mengidentifikasi tolak ukur keberhasilan Misalnya saja ingin meningkatkan jumlah pengikut dan jangkauan baru di Facebook setiap bulannya untuk memperkuat produk Jadi, semakin banyak pengikut atau followers maka semakin tinggi juga kepercayaan customer terhadap produk yang akan kita pasarkan Sehingga akan mengarahkan customer serta meningkatkan kata tarikan customer Poin yang ketiga yaitu buatlah pernyataan misi untuk tujuan setiap profil di sosial media Yang dimaksud di sini adalah buatlah pernyataan atau tugas yang harus dilakukan serta harus dikaitkan kembali dengan tujuan bisnis kita Dapat diberikan contoh misalnya pada penjualan rumah menggunakan Facebook dan Instagram itu misi yang harus dilakukan adalah untuk meningkatkan loyalitas dari pelanggan dan juga meningkatkan penjualan produk Misalnya saja Saya akan menggunakan Twitter untuk layanan pelanggan guna untuk meningkatkan loyalitas pelanggan Poin yang terakhir yaitu kembangkan strategi konten Artinya, yaitu untuk setiap profil perlu adanya pengembangan strategi konten Strategi tersebut meliputi menentukan berapa banyak yang harus diposting di media sosial Contohnya saja ingin memposting dua gambar ataupun poster maupun brosur di Instagram maupun Facebook Hal ini untuk meningkatkan keterlibatan serta afeksi positif seputar produk yang dipromosikan Sekian penjelasan mengenai sosial media marketing Terima kasih untuk perhatiannya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!